Halo Leo, selamat datang di bacaan astrologi untuk bulan Januari 2020 dan bacaan ini adalah untuk Leo Ascendant dan Leo Matahari Leo, Mars masuk ke Sagittarius pada tanggal 4 Januari dan di Sagittarius ini adalah energinya Trine dengan Leo sehingga harapannya memang energi Mars yang masuk ke dalam Sagittarius itu memberi kehangatan akan cinta, disini adalah rumah kelima buat Leo jadi membawa gairah yang lebih besar dalam percintaan keceriaan yang lebih banyak bermain dengan anak-anak dan apalagi ini adalah tahun baru, barangkali banyak hal yang perlu diperhatikan tentang katakanlah sekolahnya anak-anak dan lain sebagainya semua dilakukan dengan penuh antusiasme oleh Leo termasuk mungkin ada hobi baru, mulai nge-gym barangkali atau mulai senang mancing, apapun yang dilakukan punya pet barangkali, itu juga termasuk salah satu yang mungkin membuat Leo akan bahagia di bulan Januari 2020 hal yang masih penting dan ini akan terjadi pada tanggal 11 Januari 2020 akan ada bulan Purnama di Cancer dan Cancer berarti rumah ke-12 dan ini adalah gerhana bulan berarti terkait dengan emosi yang mendalam maka memang akan ada perubahan yang besar dan karena ini ada juga di rumah ke-6 dan kalau buat Leo yang resonate ya artinya mengambil energi ini adalah kesehatan Leo atau pekerjaan Leo itu bolak-balik harus diurusin ya, entah ada yang nggak kebeneran gitu ya entah tiba-tiba kesehatannya turun lagi padahal sudah diupayakan untuk punya kebiasaan hidup sehat tapi somehow itu mencuri perhatian selalu pada Leo mulai dari 2 tahun terakhir sampai barangkali ya, sampai pertengahan tahun 2020 Leo masih harus fokus untuk melihat ya, apakah bekerja dengan efisien apakah kesehatannya bisa benar-benar dipertahankan cek kolesterol ya, cek misalnya tekanan darah setiap hari nggak ada salahnya karena ini sebenarnya penting buat Leo untuk bisa secara maksimal menikmati ya, fasilitas yang diberikan pada bulan Januari ada kebahagiaan mungkin maksimal dan kalau itu masih diganggu penyakit barangkali ya sayang sekali oke, barangkali yang bisa saya sampaikan pada tanggal 11 ini adalah ini saatnya Leo untuk menyudahi kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan Leo buat Leo yang resonate oke Leo, kalau misalnya masih merokok misalnya saya bukan anti ya tetapi saya ingin mengingatkan karena kesehatan Leo pada saat ini sedang menjadi fokus paling tidak informasinya seperti itu ada di langit jangan main-main dengan hal tersebut ya ini adalah satu saat di mana Leo mendapatkan informasi yang mungkin tidak baru tetapi kok ia bisa sampai begini gitu ya jadi artinya memang ada hal yang harus segera dihentikan dalam hal yang terkait kebiasaan yang tidak sehat atau cara mengerjakan tugas yang kurang positif yang kurang efisien buat Leo ya anyway Leo dalam hal percintaan tadi kita melihat ini adalah masa yang menggairahkan just be careful dengan apa yang dikatakan karena dengan Mars disitu jadi gak sabaran dan mudah marah jangan ya jangan Leo sudah belajar dari banyak peristiwa di masa lalu sebaiknya fokus untuk hal-hal yang positif dan ini sampai dengan pertengahan bulan Januari 2020 di mana Venus berada masih di Aquarius ya sebelum tanggal 14 itu ini adalah kesempatan yang baik buat Leo untuk memperbaiki hubungan yang kurang mesra di masa lalu ya so disini ada percintaan ada hubungan it's a good period ya jadi ini adalah jendela waktu terbaik buat Leo memperbaiki hubungan ya membuat komunikasi lebih lancar dengan pasangan kalau misalnya dengan mitra kerja juga bisa apapun tapi ini adalah saat yang baik untuk Leo bisa meningkatkan komunikasi hubungan perasaan yang lebih saling memberi dengan pasangan atau dengan mitra kerja manfaatkan periode waktu ini mulai dari tanggal 14 ya Venus akan masuk ke Pisces di Pisces ini adalah di rumah ke-8 menunjukkan bahwa Leo akan sibuk melihat menganalisis terkait apakah hubungan yang lebih intim itu bisa dilakukan dan kemungkinan bisa ya termasuk kalau misalnya bukan bicara mengenai dengan pasangan tetapi dengan mitra kerja bagaimana supaya pembagian harta pembagian keuntungan pembagian warisan kalau di dalam keluarga itu bisa dilakukan sebaik mungkin ini adalah windows yang baik ya saat yang baik di waktu mulai dari tanggal 14 sampai akhir bulan tetapi ada masa yang perlu berhati-hati terutama pada tanggal 28 karena pada saat ini barangkali konflik bisa terjadi ya terkait dengan intimasi tadi terkait dengan pembagian keuntungan ya disini tadi adalah rumah ke 8 dan buat Leo 1 2 3 4 5 dan ada energi katakanlah energi agresif datang dari rumah kelima barangkali disini yang perlu diperhatikan adalah hati-hati jangan terlalu egois atau ada energi yang selfish yang mau menang sendiri yang ingin merebut semua kenyamanan dari apapun tadi hubungan atau hubungan yang intim atau dalam hal pembagian harta so be very careful pada tanggal 28 Januari 2020 tapi sebelum sampai ke situ ya kita lihat ada bulan baru bulan baru tanggal 25 bulan baru tanggal 25 di Aquarius atau di rumah ke 7 buat Leo ya ini adalah masa yang penting sebenarnya sebelum sampai tadi masalah bisa meningkat bulan baru menunjukkan ada kebutuhan untuk mulai sesuatu yang baru terkait dengan pasangan atau mitra kerja tanggal 28 atau kira-kira 4-5 hari berikutnya baru ditemukan masalah tersebut dan satu lagi yang perlu juga diperhatikan oleh Leo adalah Chiron mulai direct di Aries atau rumah ke-9 Leo mengenai pembelajaran tingkat tinggi spiritualitas dan ekspansi barangkali di saat yang lalu kembali pada bulan Juni 2019 lalu apa yang menjadi masalah barangkali itu akan muncul lagi pada bulan Januari 2015 2020 sorry Juni 2019 Januari 2020 mungkin ada tema yang sama pernah dilakukan sesuatu tetapi ternyata entah gagal entah membawa pada kekecewaan saat ini adalah kesempatan kedua buat Leo untuk menghadapinya sekali lagi dan mencari healing mencari pemecahan masalah dari hal terkait dengan spiritualitas dan pembelajaran serta keinginan untuk ekspansi untuk menjadi diri yang lebih mature lebih matang buat Leo oke Leo itu yang bisa saya sampaikan untuk bacaan Astrologi Januari 2020 Wenita Indra Sari semoga membantu salam hati dan cahaya